selamat bertemu kembali di rumah gemar matematika bagaimana kabarnya mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu untuk kali ini kita akan membahas cara membandingkan pecahan silahkan disimak dengan baik namun sebelumnya jangan lupa untuk tetap dukung rumah gemar matematika dengan cara like subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru kita masuk langsung ke pembahasan dan contoh soalnya kita akan membandingkan pecahan menggunakan tanda lebih kecil lebih besar dan sama dengan disini sudah ada soal yang pertama yaitu 2 per 7 titik titik 5 per 7 kita akan bandingkan tandanya menggunakan lebih besar lebih kecil atau sama dengan sebelum kita selesaikan perhatikan terkadang ada yang lupa ya atau belum paham cara membedakan tanda lebih besar ataupun lebih kecil kita mulai dari tanda yang pertama jika tandanya seperti ini ini merupakan tanda lebih kecil atau jika kalian tidak paham kalian bisa tarik garis pada ujung sini perhatikan ini membentuk huruf K jika membentuk huruf K berarti ini tandanya lebih kecil kemudian tanda yang kedua juga sama tarik garis pada bagian ujung sebelah kiri nah ini membentuk huruf B maka ini tandanya lebih besar dan tanda yang ketiga adalah sama dengan kalau yang ini pasti sudah paham ya nah untuk soal yang pertama yaitu 2 per 7 dan 5 per 7 kedua pecahan ini memiliki penyebut yang sama yaitu sama sama 7 untuk pecahan yang penyebutnya sama sangat mudah untuk menentukan lebih besar lebih kecil atau sama dengan ya kita hanya perlu melihat dari pembilangnya saja pembilang itu berarti angka yang ada di atas nah disini pembilangnya 2 kemudian pecahan kedua pembilangnya adalah 5 jadi kalau penyebutnya sudah sama tinggal lihat atasnya saja 2 dan 5 berarti 2 lebih kecil daripada 5 contoh yang kedua 4 per 5 2 per 5 perhatikan penyebutnya juga masih sama berarti kita lihat atasnya saja disini 4 disini 2 maka 4 ini lebih banyak daripada 2 berarti 4 per 5 lebih besar daripada 2 per 5 nah ini adalah contoh soal yang memiliki penyebut yang sama bagaimana dengan pecahan yang memiliki penyebut yang berbeda kita masuk ke pembahasannya soalnya sudah ada yaitu 3 per 4 dan 2 per 6 perhatikan penyebutnya berbeda ya disini 4 sedangkan pecahan kedua penyebutnya 6 nah untuk pecahan yang penyebutnya berbeda maka harus kita samakan terlebih dahulu penyebutnya kita samakan dengan cara kita tuliskan terlebih dahulu 3 per 4 dan 2 per 6 kemudian kita cari KPK dari penyebutnya yaitu KPK dari 4 dan juga 6 KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil ya jadi kita akan mencari kelipatan 4 dan juga 6 yang sama nanti kelipatan 4 yaitu berarti penjumlahan 4 secara berulang berarti 4 tambah 4 sama dengan 8 kemudian ditambahkan 4 kembali berarti 8 ditambah 4 sama dengan 12 sampai disini dulu kita cari kelipatan 6 kelipatan 6 berarti penjumlahan 6 6 ditambah 6 sama dengan 12 perhatikan disini sudah ada KPKnya angka yang sama yaitu 12 maka pecahan 3 per 4 dan 2 per 6 ini kita ubah penyebutnya per 4 ini kita ubah menjadi per 12 kemudian per 6 ini juga kita ubah menjadi per 12 selanjutnya kita mulai dari yang 3 per 4 terlebih dahulu kita bagi dari bawahnya dari penyebut yaitu 12 dibagi 4 dikali 3 kita hitung 12 dibagi 4 sama dengan 3 kemudian 3 dikali 3 sama dengan 9 per 12 selanjutnya bagian kedua 12 dibagi 6 dikali 2 sama dengan 4 per 12 nah sekarang perhatikan sudah sama penyebutnya sama-sama per 12 untuk 3 per 4 ini menjadi 9 per 12 dan untuk 2 per 6 menjadi 4 per 12 kita perhatikan keduanya 9 dan 4 jadi kalau sudah penyebutnya sama yang dilihat pembilangnya saja ya atasnya saja 9 dan 4 berarti 9 ini lebih banyak daripada 4 maka jika lebih banyak tandanya adalah lebih besar sehingga 3 per 4 lebih besar daripada 2 per 6 contoh yang kedua 4 per 7 dan 8 per 14 kita tuliskan terlebih dahulu 4 per 7 dan 8 per 14 selanjutnya kita cari KPK dari 7 dan juga 14 kita mulai dari 7 7 ditambah 7 sama dengan 14 perhatikan sudah langsung ditemukan KPKnya KPKnya adalah 14 ya maka per 7 ini kita ubah menjadi per 14 kemudian per 14 ini tetap per 14 selanjutnya kita bagi 14 dibagi 7 dikali 4 kita hitung 14 dibagi 7 sama dengan 2 kemudian 2 dikali 4 sama dengan 8 per 14 bagian kedua 14 dibagi 14 dikali 8 kita hitung 14 dibagi 14 sama dengan 1 kemudian 1 dikali 8 sama dengan 8 per 14 perhatikan disini sama-sama hasilnya sama-sama 8 per 14 untuk 4 per 7 8 per 14 8 per 14 ini tetap ya maka disini karena sama kita menggunakan tanda sama dengan maka 4 per 7 sama dengan 8 per 14 berikutnya 1 per 2 dan 3 per 4 maka kita tuliskan terlebih dahulu 1 per 2 3 per 4 kita cari KPK dari 2 dan juga 4 kita mulai dari 2 berarti 2 ditambah 2 sama dengan 4 sudah langsung ketemu KPKnya yaitu 4 ya maka per 2 kita ubah menjadi per 4 kemudian per 4 ini tetap per 4 ya kita bagi 4 dibagi 2 dikali 1 selesaikan 4 dibagi 2 sama dengan 2 kemudian 2 dikali 1 sama dengan 2 per 4 yang kedua 4 dibagi 4 dikali 3 kita hitung 4 dibagi 4 sama dengan 1 kemudian 1 dikali 3 sama dengan 3 per 4 maka 1 per 2 menjadi 2 per 4 dan 3 per 4 tetap 3 per 4 perhatikan penyebutnya sama tinggal lihat disini 2 dan disini 3 maka 2 lebih sedikit daripada 3 maka kita menggunakan tanda lebih kecil sehingga 1 per 2 lebih kecil daripada 3 per 4 nah ini cara yang pertama jika memiliki penyebut yang berbeda sekarang ada cara cepat yang bisa kita gunakan untuk membandingkan pecahan perhatikan soalnya yaitu 7 per 8 dan 2 per 4 cara cepat yang kita gunakan adalah tinggal mengalihkan silang pembilang dan penyebutnya jadi dikali silang disini pembilangnya 7 penyebutnya 4 jadi kita kali silang 7 dikali 4 sama dengan 28 nah untuk bagian yang kedua disini ini pembilangnya 2 maka kita kali silang 2 ke 8 2 dikali 8 sama dengan 16 maka perhatikan bagian 7 per 8 ini hasilnya 28 bagian 2 per 4 hasilnya adalah 16 maka perhatikan 28 ini lebih banyak daripada 16 sehingga kita menggunakan tanda lebih besar maka 7 per 8 lebih besar daripada 2 per 4 satu contoh lagi 3 per 12 dan 2 per 3 kita kali silang saja 3 dikali 3 sama dengan 9 kemudian bagian kedua kali silang 2 dikali 12 sama dengan 24 perhatikan disini hasilnya 9 disini hasilnya 24 maka 9 lebih sedikit ya kalau lebih sedikit berarti kita menggunakan tanda lebih kecil maka 3 per 12 lebih kecil daripada 2 per 3 demikianlah pembahasan kita kali ini yaitu cara membandingkan pecahan mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati